Ya saudara Abu Khafi bertemu dengan teman tuli 13 tahun lalu lantas muncul kerisauan pada dirinya bagaimana nasib para teman-teman tuli ini nantinya di dunia maupun di akhirat. Termotivasi untuk menularkan ilmu dan mengajarkan agama kepada mereka, ia menyelami bahasa isyarat sebagai sarana jembatan ilmu kepada teman-teman tuli. Ya niat tulusnya diberikan jalan untuk mendirikan pondok pesantren teman tuli di Kabupaten Sleman dan kini santrinya telah berjumlah 116 orang. Inilah berani berubah dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, lantunan Al-Quran lewat isyarat. Awalnya saya bertemu dengan Tuna Rungu 13 tahun yang lalu, saya melihat bagaimana Tuna Rungu ternyata agamanya sangat dasar sekali, bahkan bisa dibilang gak kenal agama mereka ini. Karena setelah saya lihat ternyata mereka belum pernah belajar agama dari ustadz yang bisa isyarat, yang menyampaikan agama dengan isyarat kepada mereka, sehingga mereka tidak mengenal agama. Terima kasih telah menonton. Saya berniat azam kepada diri saya dan keluarga saya, mengganti bahwa semuanya mengabdikan hidup kita ini untuk mereka, untuk Tuna Rungu. Jujur saja, dari awal saya bertemu dengan Tuna Rungu, saya belum bisa bahas isyarat ataupun belum tahu apa itu Tuna Rungu, bagaimana khususan Tuna Rungu, saya belum tahu. Semenang saat itu, saya jadi ada motivasi untuk belajar. Belajar bisa bahasa mereka, sampai ingin seperti mereka, menjiwai mereka. Tuna Rungu Di Indonesia, negara mayoritas Islam, tetapi Tuna Rungunya ternyata belum mengenal hijayah Arab. Maka, saya menjadi terinspirasi. Jadi, kenapa Al-Quran yang untuk orang Indonesia saja yang bukan bahasanya, bisa kita belajari? Kenapa tidak Tuna Rungu pun bisa membelajari bahasa yang bukan bahasanya? Ternyata memang Alhamdulillah, ketesi Tuna Rungu memang luar biasa. Setelah saya mulai mengajarkan Al-Quran kepada mereka, luar biasa. Sekarang mereka berani berubah, bisa, apa, bahkan ada yang bisa sampai hafal 9 juta saat ini. Jadi, bahasa adalah jembatan ilmu. Ketika tidak ada bahasa, mustahil dia mendapatkan ilmu. Apapun bahasanya. Nama saya Nadifa, isyaratnya Nadif. Dari Semarang. Karena saya mau hafal Quran 30 juta untuk bantu orang tua nanti di akhirat. Saya senang di sini ada banyak teman tuli. Saya nama Al-Labib. Saya dari Jakarta. Saya mau ponok Darul Asam hafal 30 juta al-Quran. Saya bahagia tidak sulit. Saya bahagia kenal-kenal teman-teman tuli. Tuli saya mau jadi Ustadz untuk mengajar anak-anak. Masya Allah. Alhamdulillah kalau bicara tentang mimpi atau impian-impian saya. Seperti awal, saya pertama ketubu dengan Tuna Rungu. Bisa dengan keagama mereka. Alangkah ini hanya saya bilang. Kalau ada di kemudian hari, ada ponok yang seperti, yang bisa membimbing mereka. Tidak perlu merasa malu, meskipun kita mempunyai kekurangan. Kekurangan bukan satu penghalang untuk bermanfaat kesusahan. Tetap semangat, jangan takut, dan berani berubah. Terima kasih telah menonton.